Intro Halo pemirsa apa kabar hari ini Semoga anda selalu sehat di masa pandemi Dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah Jangan lupa untuk menggunakan masker Hari ini program berita Newspoin hadir menjumpai anda Bersama saya Khairun Nisa Selamat 30 Mei ke depan Newspoin akan menyajikan berita terbaru Seperti Universitas Prabi Jaya dan Melang Raya Jangan kemana-mana Keep on our channel Newspoin Pasar modal Indonesia akan kehilangan salah satu emitennya yaitu Bentul Melalui Rabat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPS Emiten rokok ini memutuskan untuk keluar dari bursa atau delisting Lalu apakah arti dari Go Private atau delisting? Kepala Laboratorium Investasi dan Pasar Modal FEBUB Noval Adib menjelaskan Go Private merupakan lawan dari Go Public Jika Go Public adalah perusahaan yang semula tertutup menjadi terbuka Dengan menjual sahamnya di bursa efek Sedangkan Go Private adalah perusahaan yang terbuka Menjual di perusahaan tertutup Dan sahamnya tidak lagi diperjual belikan di bursa saham Saham yang delisting atau Go Private Saham yang keluar dari bursa Jadi Go Private itu adalah lawan dari Go Public Jadi kalau perusahaan yang mau menjual sahamnya di pasar modal Itu namanya adalah Go Public Dan penawaran perdanaannya itu disebut IBIO Indonesia Public Public Itu untuk perusahaan yang memutuskan untuk mencari financing atau pendanaan dari publik Dan menjual sahamnya di pasar modal Jadi begitu Kebalikannya Jika sebuah perusahaan ingin menarik kembali saham-saham yang dijualnya itu Untuk kembali dimiliki secara private Namanya saham-saham yang dibeli itu dibeli kembali Itu namanya Go Private Kan setelah Go Private atau delisting ya otomatis Ya saham itu kita akan ada lagi ke pasar modal Jadi itu kalau penerbangan delisting atau go private Limbah merupakan problematika lingkungan yang belum terselesaikan hingga saat ini Zero Lim atau Zero Limbah Hadir sebagai One Stop Waste Management Service Solution Untuk mengatasi permasalahan limbah minyak celantah Yang ada di masyarakat daerah Malang, Lambungan, dan Batu Saat ini Zero Lim tidak hanya mengolah limbah minyak celantah Namun juga limbah botol plastik Nah itu kita dari mahasiswa Jadi teman-teman ini tuh berangkat dari mahasiswa Yaitu tentang program pewirausahaan Dimana itu ada salah satunya namanya KBMI Yaitu Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia Nah itu di tahun 2019 Nah kita sebagai mahasiswa ingin ikut nih kayaknya Cuma kayak disitu tuh kita bingung Bisnis apa ya sih yang sebenarnya ingin kita lakukan Dan apa sih yang bisa diberikan efeknya terhadap minima lah Daerah sekitar kampus gitu Sehingga kita survei tuh di daerah kampus Banyak sekali mungkin kalau orang Malang bilangnya lalapan Itu menjamur sekali di daerah Universitas Barijaya Menjadi makanan sehari-hari mahasiswa Kita survei disitu Tujuan kita ingin menyelesaikan permasalahan lingkungan Nah dari data yang kita peroleh Ternyata banyak juga beberapa yang dari plastik Yang dari kertas dan lain-lain Namun ada yang belum dimanfaatkan Dan potensinya besar sekali Yaitu minyak jelas Kalau teman-teman itu juga bisa menggunakan aplikasi Memang dulunya kita tahun 2019 Mohon maaf Itu kita menggunakan WhatsApp Di WhatsApp itu kita terkendala banyak banget dengan orderan gitu Sehingga bagaimana membuat sistem yang terintegrasi dan mudah Sehingga kita menciptakan aplikasi ini gitu Nah aplikasi sekarang Zero Lim ini Teman-teman bisa download di Play Store dan di App Store Dimana teman-teman kalau di rumah Tidak hanya jelantah namun plastik aja Eh plastik juga Teman-teman bisa menggunanya Dengan minta penjemputan Atau drop point Teman-teman datang di agen Zero Lim terdekat teman-teman Dan kita sudah available itu di Malang Lamongan dan Kota Batu Tiga itu yang menjadi concern kita Untuk jenis plastik yang kita terima itu PET Botol PET itu kayak seperti Aqua Ades kayak gitu Atau kita juga bisa menerima botol yang ada semurat biru gitu Jadi ada bening putih sama semurat biru itu botol PET namanya Dan untuk jelantah kita menerima dari mulai bening sampai hitam itu kita terima Karena di Zero Lim kita tidak dikelah menjadi minyak goreng yang baru lagi Tapi kita kerjasama dengan perusahaan Eropa Untuk membuat minyak jelantah ini jadi biodiesel Terima kasih telah menonton! Prodi ilmu perpustakaan UB melihat kurikulum sebagai nyawa Dari suatu program pembelajaran Sehingga keberadaannya memerlukan rancangan Pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis Sesuai dengan perkembangan zaman kebutuhan ilmu pengetahuan Teknologi dan juga seni Irham Ali dari University of North Texas menyebutkan Beberapa isu masalah terjadi di Indonesia Yang menilai dengan adanya dunia industri saat ini Kemampuan dalam pengelolaan data sangatlah penting Dari data sains adalah satu adalah statistik Ini jujur Saya sebagai lulusan ilmu perpustakaan Saya cuma dapat ilmu statistik sama Pak Putu Saya ingat banget Itu cuma 3 SKS Lepas itu nggak ada lagi Jadi memang pengetahuan terkait dengan statistik Di jurusan ilmu perpustakaan itu sangat Agak kurang lah kalau saya melihatnya seperti itu Itu zaman saya Saya nggak tahu kalau zaman sekarang itu seperti apa Kemudian data engineering Yaitu data manipulation, data cleansing Kemudian data visualization, domain expertise Nah ini saya kira untuk di jurusan ilmu perpustakaan Memang tadi yang sesuai dengan standar IFLA Itu memang domain expertise-nya memang harus diperkuat Jadi memang kita harus fokus di library business Atau knowledge business Atau information business dan lain sebagainya Dan kemudian advanced computing Saya kira ini nggak Kalau untuk di jurusan ilmu perpustakaan Nggak terlalu perlu Artinya cukup diperkenalkan saja Tapi nggak terlalu harus deep Seperti kami di sini harus bermain dengan hal-hal seperti ini Bilang terkait dengan dunia usaha, dunia industri Saat ini saat kemampuan pengelolaan data Itu menjadi sangat penting Dan saya kira di UB Saya berdasarkan data yang diberikan ke saya Saya lihat beberapa mata kuliah yang sangat berkaitan erat Sehingga bisa dimasukkan tools pengenalan terkait dengan data science Yaitu antara lain information governance Bibliometrics Data and information analytics Data and information analysis practicum Seminar on contemporary Curation and preservation information media Karena nanti ini akan menjadi Sebuah fenomena baru yaitu data driven policy Jadi di kemudian hari Mudah-mudahan lulusan UB Bisa mempromosikan yang namanya data driven policy Untuk pengambilan kebijakan Salah satu misi Zero Lim sebagai aplikasi pengelolaan limbah minyak jelanta Adalah mewujudkan ekonomi sirkular Dengan cara melibatkan seluruh pihak pelaku ekonomi Terutama di kota Malang, Lamongan, dan kota Batu Prinsip ekonomi sirkular yang berupaya memperpanjang masa guna suatu sumber daya Diimplementasikan sebagai Zero Lim dengan mengolah limbah minyak jelanta Juga botol plastik menjadi sumber daya baru Kita searching-searching ternyata di Eropa, di luar negeri itu Minyak jelanta itu disebut namanya UCO Atau used cooking oil Nah itu digunakan untuk bahan baku pembuatan biodiesel Sehingga dari permasalahan supply tadi Dan demand yang ada permintaan Zero Lim hadir untuk sebagai waste management service solution Di mana kita ingin mengolah limbah minyak jelanta terlebih dahulu Di tahap itu tahun 2019 Jadi dari lomba Oke Pahlawan ini adalah salah satu Intinya ujung tombak dari Zero Lim Adalah mitra kita dalam mengolah dan mengambil sampah di masyarakat Jadi tidak hanya bekerja Asedia picker mengambil sampah atau menerima sampah Tapi dia juga menjadi tenaga edukasi di masyarakat yang menjadi struggle kami tadi Nah itu tugas dari pahlawan Nah jadi sampah-sampah teman-teman itu akan digelar oleh pahlawan terlebih dahulu Seperti itu Jadi sistemnya adalah teman-teman minta penjemputan Pahlawan dapat orderan, pahlawan datang Nah nanti teman-teman langsung dapat itu Apa namanya uang Atau maaf dalam bentuk poin Uangnya dalam bentuk poin di aplikasi Nah di aplikasi itu teman-teman juga bisa cukarkan nih Kayak di e-wallet Kita sudah kerjasama sama SopiPay, Link Aja, Ovo, Kope Empat itu untuk e-wallet Lalu teman-teman juga bisa untuk cairkan di ATM Pencairan di semua bank Kita sudah kerjasama oleh semua bank Jadi teman-teman tinggal mau mencairkan berapa dari poinnya itu bisa Bahkan kita juga sekarang juga bisa buat pulsa Jadi banyak banget itu ya Wali Kota Malang Suti Aji terus mendorong industri kreatif di Kota Malang Untuk mewujudkan Malang menjadi kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif Ia mengajak seluruh elemen industri kreatif di Kota Malang Untuk berkolaborasi dengan menyusun peta jalan termasuk memanfaatkan Malang Kreatif Center Saat ini kan wakili semua Dari 17 subsektor kan sudah terwakili semua Biar nanti ngomongin ini kan masih kita ajak secara general Nanti akan kita simpul Teman-teman yang membawa suara dari 17 subsektor-sektor kria Membawa diri, pesen sendiri Nanti akan kita tuangkan dan akan menjadi roadmap kita Dan data bis kita Yang itu nanti akan kita urai dari Masukkan pada RKPD tahun-tahun berikutnya Pak Mali, skema dari Pak Mali, yang nanti akan masuk ke MCC Pak? Ya 17 subsektor 17 subsektor ini ya Ya tentu nanti akan kita lakukan Ya jadi penataan Tadi ini malah makanya manajemen Ini adalah kita bangun bersama-sama Karena pemerintah itu kan public service Memberikan service Memberikan penguatan dan optimalisasi potensi Masyarakat Kota Mali Terima kasih telah menonton! Turunnya minat baca anak muda Menjadi perhatian tersendiri bagi MPR Kepala Biro Humas MPR Siti Fauzia Mewaparkan bahwa hal inilah Yang akhirnya mendorong MPR Untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan Kedalam kisah-kisah yang menarik Dengan hadirnya cerita empat pilar Dalam bentuk novel dan komik bergambar Masyarakat akan lebih mudah mengerti Esensi dari empat pilar yang dikemas Dalam tampilan yang menarik dan bentuk yang unik Di MPR itu punya perusahaan yang cukup bagus Jadi apalagi ini kalau bidangnya utuh Karena buku-buku di MPR itu Banyak buku-buku yang tidak terjual belikan Nah jadi harapan kami Bisa dari Universitas Dari Jaya ini Mengadakan kunjungan ke MPR Silahkan ke surat Tidak perlu demo Ini sebenarnya tidak perlu demo Cukup kirim pesawat ke Humas Atau pesawat JNPN Atau pesawatnya ke kami Kami akan terima Pak SBG-nya Kalau SBG selain itu tidak lagi Kami terima di sana Pak Kami terima di sana Pak Kami terima di sana Biasanya ada juga yang Pake kebenaraan Bers Ya Itu Tempat kami Banyak Pak dari daerah-daerah Karena bukan Dua tahun kebelakang kan kita tidak terima delegasi Tapi sekarang kita sudah mulai Terima delegasi Jadi itu Karena itu Pak Buku-buku di kita itu memang Buku-buku yang produknya MPR Banyak yang tidak kita jual belikan Tapi jangan sedih dulu nih Kita punya juga Buku digital Buku digital kita bisa di download di app store ya Nah itu silahkan di download Tapi ada sepasang sponsor ya Pak Tolong direview dan kasih bintang ya Mak ya Kita punya projek Nah itu ada sponsornya Dan lagi Kita punya buku digital Jadi bisa dilihat juga di situ Perpustakaan kita cukup bagus Buku-bukunya Juga mungkin ada sumbangan buku ya Sumbangan buku dari perpustakaan Terus ada juga Oh saya enggak bapak ini Ada tu Akhirnya Siapa yang suka Baca novel Kita punya novel Empat pilar Itu juga mungkin Saya hanya bawa Berapa es pilar Itu nopor empat pilar Jadi kalau tidak Empat pilar itu selalu Disosialisasikan Dengan yang berapa Kita itu Mesosialisasikan Empat pilar itu juga Melalui Kalau yang sedang baca novel Jadi masih ada ceritanya Ceritanya walaupun Menyangkutnya ke empat pilar juga Tapi itu kalau yang sedang baca novel Itu sudah terus nopelnya Jadi kita sudah launching juga Tahun kemarin novel itu Jadi itu bisa nanti dibaca Saya enggak tahu nanti Kita kanya ke perpustakaan Atau Ke Baga dosen Itu Bisa nanti Dimanfaatkan Jadi Kita memperkenalkan Nah ini pak Nopel empat pilar Ini judulnya Peralih impian Nah ini nanti boleh Kalau Bapak di Jakarta Nanti saya kirim pak Keluangan pak Pasti yang saya bawa ini Untuk yang disini aja dulu Nanti Bapak kita kirim Karena kita juga selain punya novel Kita punya komit Komit untuk anak RKSD Jadi kita mencoba Sosialisasi infaturan ini Tetap melalui Berbagai metode Selain metode yang serius Kita juga metode yang Santai Kadang-kadang kan sekarang juga Anak-anak ini Sudah harus baca buku Makanya kita bikin buku digital itu Di buku digital itu sudah ada ini Jadi bisa dibaca Ini enak kok Anak pengarangnya yang akan bagus Jadi itu nanti bisa Kita lihat bersama Jadi utamanya kegiatan ini Selain memperkenalkan Perpustakaan kita juga Dan memendahkan karya ilmiah ini Supaya kita lebih Mengenal MPR Itu tujuan Dari MPR Mengadakan Kediatan Untuk bersama Dan terhadap Berhasil meraih Predikat unggul Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Atau BAN-BT Program studi S1 Psikologi Segera melakukan implementasi Rencana strategis berikutnya Yaitu membangun Prodi Magister Dan kelas internasional Seperti dituturkan oleh Ketua Prodi S1 Psikologi Fauzia MPSI Psikolog berikut ini Berdasarkan Anjuran Dari Rektorat Maupun Fakultas Setelah akreditasi Unggul itu Diraih Langkah selanjutnya Adalah Ke proses Akreditasi Internasional Pastinya Dan akreditasi Internasional ini Memang Peran serta Dari Universitas Dan fakultas Itu cukup besar Karena itu Melibatkan Pendanaan Dan seluruh Aspek Yang itu Detailnya itu Lebih Banyak lagi Daripada Yang di BAN-BT Akreditasi Unggul Jadi Kalau dari Kami Kami akan Ikuti Ketika Misalnya Mendapatkan Instruksi Psikologi Untuk Memproses Akreditasi Unggul Ya akan Kami Lakukan Namun Kalau dari Rencana Strategis Kami Itu Setelah Kita Akreditasi Unggul Memang Kita Ada Perencanaan Untuk Ini kan Program Studi Psikologi Di UB Itu Masih Satu S1 Itu Sudah Banyak Yang Tanya Magisternya Jadi Memang Perencanaannya Kita Arahnya Nanti Itu Untuk Membuka Magister Sehingga Mahasiswa Kita Ataupun Dari Luar Itu Bisa Melanjutkan Studinya Terus Yang Kedua Dari Rencana Strategis Itu Harap Kita Bisa Memproses Kelas Internasional Karena Kita Belum Punya Rencana Aksi Global Sustainable Development Goals Merupakan Kunci Untuk Mencapai Masa Depan Berkelanjutan Di Tahun 2030 Nanti Guna Mewujudkan Komitmen Terhadap SDGS Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Prawijaya Kembali Menggelar International Conference On Global Resource Conversation Yang Ketiga Plus Konferensi Internasional Ini Mengajak Para Sivitas Akademika Untuk Terus Serta Mengelola Sumber Daya Hayati Dan Ekosistem Secara Berkelanjutan Dengan Cara Mendukung Program Man And The Biosphere The Sustainable Development Goals Or SDGs Is A Blueprint To Achieve A Better Sustainable Future For All Which Will Be Achieve By The Year Of 2030 To Commit About The SDGs The 13th ICJRC And Universitas Brawijaya Encourage All Akademik Community To Manage Biological Resources And Ecosystem Sustainability By Supporting Man And The Biosphere Or MAB Program The Priority Of MAB Program Is Implementation Of The Biosphere Reserve Concept By Sustainable Development Biosphere Reserve Can Build Way Of Life By Integrated Programs Of Natural Resource Management And Biodiversity Conservation By Contributing Biosphere Reserve We Contribute To Poverty Alleviations Improve People's Living Conditions Prevent Biodiversity Loss And Provide Good Quality Of Ecological Services To The Others Lands D Terima kasih.